Hai sekarang kita masuk pada bab 3 atau halaman 31 yaitu membuat caption nah ini ada gambar dan ada kata-kata fish on sebelum kita lanjut apa maksudnya kita lihat tujuan pembelajaran yang terlebih dahulu jadi disini kita akan mempelajari itu caption caption apa yang di yang nomor poin ketiga-tiga ini kalian akan diharuskan untuk bisa membedakan atau mengenal mengenal caption itu apa dengan membedakan memahami bahwa apa fungsi sosial up dari caption apa struktur Bagaimana bentuk struktur teks dari caption dan bagaimana unsur kebahasan dari caption tersebut itu yang pertama mengenali caption yang kedua memahami apa itu caption berdasarkan fungsi sosial struktur teks dan unsur kebahasannya dan ketiga kalian bisa menyusun atau membuat sebuah teks caption ya berdasarkan atau dengan memperhatikan fungsi sosial struktur teks dan unsur kebahasan jadi itu yang yang akan kalian pelajari pada bab tiga ini yaitu tentang caption Nah kita lanjut pada sebelum kita bahas ya kita langsung ke Tugas A yaitu pemanasan pemanasannya adalah video watching atau menonton sebuah video Bagaimana tugas atau kegiatan yang akan kita lakukan nah disini kita baca bekerjalah dalam kelompok guru kamu akan menunjukkan pada kamu sebuah fragment dari sebuah film yang di suaranya di dihilangkan atau dikecilkan nah fragment itu apa fragment itu adalah eh sebuah cerita atau petikan cerita ya petikan cerita eh umumnya berdurasi singkat mungkin bisa 10 menit atau lima menit dari seluruh eh video yang diberikan mungkin videonya sebuah film atau apa yang berdurasi sekitar 30 menit atau satu jam tetapi guru kalian itu akan menampilkan cuman mungkin lima menit atau 10 menit sepuluh film tersebut yang mana eh diputar tanpa ada suara atau dimudkan nah sehingga kamu bisa melihat eh action-actionnya atau adegan-adegannya tetapi kamu tidak bisa mendengar suaranya jadi di suara suaranya dihilangkan apa yang ke harus kamu lakukan adalah mendebak apa yang disampaikan atau diucapkan oleh karakter-karakter atau tokoh-tokoh yang ada di dalam film tersebut guru kamu akan mempaus atau menghentikan eh adegan-adegan film tersebut di beberapa bagian gunanya untuk memberikan kamu waktu untuk menulis eh percakapan yang mungkin antara eh eh antara speakers terbuka atau latara antara tokoh tersebut jadi mungkin ada dua-dua orang tokoh sedang bercakap-cakap nah kalian dihentikan eh mendebak apa sih percakapan tersebut apa sih yang disampaikan oleh para tokoh tersebut dalam film itu nah itu tugas yang pertama setelah itu kalian akan diminta oleh guru untuk me eh menyampaikan kepada teman sebangku nah menyebutkan dan kemudian eh bagaimana eh eh fragmentnya itu apa percakapan yang ke muncul itu yang kalian tulis ya itu tugasnya nah kemudian bagian membaca pembacaan bagian B tugas pertama adalah mengobservasi untuk mempelajari gambar-gambar yang eh gambar-gambar ini yang dibawah ada berapa buah ini ada sembilan dalam kelompok juga ya sekarang lihatlah pada gambar-gambar dibawah ini diskusikan dengan teman sebangku yang yang mana captionnya nah kalian sudah mempelajari ya bagi yang mana caption itu eh waktu disampaikan oleh guru nih ya jadi caption itu apa jadi pengertian caption itu adalah sebuah teks singkat yang digunakan untuk melengkapi suatu gambar yaitu pengertian caption ya jadi caption itu muncul biasanya berada di bawah gambar foto grafik poster atau bahkan label tabel jadi fungsinya adalah untuk mendeskripsikan apa yang ada di gambar tersebut nah juga biasanya juga digunakan sebagai penekanan suatu konten artikel essay atau laporan nah itu fungsi dari caption ya Nah di kita lihat di bawah ini yang mana yang mana captionnya jadi selalu kalau di sini eh caption itu adalah seluruh sebuah teks ya teks singkat untuk memperjelas sebuah gambar nah di nomor satu ini ini adalah captionnya missionary voice years apalagi di Mikhail Kazak hiker untuk memperjelas ini maksudnya ini 15-22 persen ini apa pengertiannya jadi domor 22 persen ini adalah missionary nah ini 18 persen apa maksudnya jadi maksudnya itu adalah voice air air nah begitu juga yang lanjutnya dan ini label by self label by label yang diberikan oleh orang lain dan ini label yang diberikan oleh diri sendiri atau yang punya barang ya Nah itu dia itu disebut dengan caption begitu juga yang bagian nomor dua captionnya adalah expectation nah ekspektasi harapan ini ya harapannya seperti ini yang di atas yay fun 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 senang-senang ya nice jammer ya love you guys nah itu ekspektasinya tapi realitanya tidak berbanding terbalik jadi kalau misalnya tidak ada kata-kata ini kita tidak paham nih apa sih maksudnya dari gambar-gambar seperti ini begitu juga nomor tiga nah ini 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 adalah keterangan dari gambar ya ini ini captionnya ya kalau seandainya tidak ada kata-kata seperti ini kita tidak mengerti apa sih maksud dari eh gambar tersebut nah begitu ini yang ada di daub di bawah sebuah gambar kalau ini I don't have an attitude attitude problem I just have a personality you can handle nah ini semua juga ke caption kata-kata ya eh yang ditulis langsung dalam sebuah menjadi gambar itu ya begitu juga nomor lima kalau kita cuma melihat eh gambar seperti ini kita juga tidak paham apa sih maksudnya dari gambar dari gambar eh gambar pemandangan seperti ini tetapi setelah ada tulisan ini sepuluh great quotes on nature ya sepuluh eh quotes ya yang eh mengacu pada alam ya atau apa ya quotes ini ya quotes tunggu sebentar ya quote quote aduh ah kutipan ya kutipan maaf kutipan ah dari alam jadi kita paham oh ini ceritanya akan membuat adalah eh judulnya adalah quote quote kutipan-kutipan yang berkaitan dengan alam begitu juga nomor enam ya kalau gambar eh gambar eh eh kucing menguap dua orang dua buah dua ekor kucing menguap aja kita tidak akan paham apa maksudnya tetapi di sini ada tulisan ya itu dengan friendship ya persahabatan jadi kita paham Oh ini kalau misalnya menguap satu menguap keduanya jadi itu persahabatannya begitu juga ini kalau ada gambar Albert Einstein ini aja kita tidak akan paham apa itu yang dimaksud tapi karena ada tulisan Oh gini ya seperti itu juga ini ada gambar Obama nah inspiring but unfunny ya itu dia caption captionnya dan juga nomor 9 ini tidak ada ke teksnya sama sekali itu dia yang disebut dengan caption ya kita lanjut apa itu pengertian dari caption nah ini juga sudah dijelaskan jadi kalian bisa memahami apa itu caption caption juga dikenal dengan cut line istilah lainnya ya cut line apa itu adalah sebuah teks yang muncul di bawah sebuah gambar nah sebagian besar sebagian besar gambar itu apa caption itu menggambarkan ya menggambar menarik perhatian ya untuk menarik perhatian terhadap sesuatu di eh gambar tersebut ya dalam gambar yang sudah yang tidak yang tidak jelas ya jadi kita lihat gini gambar 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 eh misalnya ini kucing ini kalau tidak ada kata-kata ini kan tidak jelas nih apa maksud dari gambar tetapi kalau ada tulisan friendship seperti ini kita jelas Oh ini maksudnya itu ya sebeses nah seperti relevasinya terhadap teks caption bisa terdiri dari beberapa kata ya terdiri dari ke beberapa kata yang deskripsi atau beberapa kalimat ya sharing dengan judul ya lead dan judul bagian ya caption adalah kata-kata yang pilih siring baca dalam sebuah artikel sehingga harus ringkas dan informatif saat scene-sini ringkasnya dan informatif jadi tidak panjang-panjang seperti gambar ini kan sederhana tidak panjang ceritanya apalagi menu yang nomor enam nih ya cuma satu kata saja tapi kita sudah mengerti apa sih pengertian dari gambar tersebut lanjut caption juga mencakup judul yang pendek atau taju artikel di majalah ya di majalah atau surat kabar kata-katanya yang kata-katanya ditampilkannya di di layar bioskop atau gambar-gambar televisi ya atau di layar televisi ya untuk membentuk adegan set sebuah cerita disebut juga dengan caption nah caption juga bisa disisipkan ya disisipkan dibawah atau di atas bagian dari sebuah gambar atau grafik dan tabel nah ada beberapa kriteria dari caption yang bagus caption yang bagus itu harus jelas mengidentifikasi subjek gambar tanpa merici yang sudah jelas ya jadi apa namanya tidak bertele-tele ya dan juga ringkas harus ringkas dia ini ya hal caption itu menetapkan atau menjelaskan relevasi gambar dengan artikel ya dengan artikel memberikan konteks untuk gambar dan menarik pembaca ke dalam artikel tersebut nah itu yang disebut dengan caption sekarang kali itu dulu untuk kali ini mudah-mudahan kalian bisa paham mengenai apa itu caption sehingga kita memahami bagaimana membuat captionnya nanti karena di tugas ketiga kita ada membuat ya menyusun teks ya berbentuk caption Nah itu dulu untuk kali ini jangan lupa subscribe dan like videonya mudah-mudahan bermanfaat sampaikan kepada guru dan teman diskusikan dalam kelas sampai jumpa selamat menikmati